Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini kita bakal review Sunseeker 74 Jadi pas review yak ini, gue ditemani sama ko, Kelvin Martin ya ko ya Halo Yang kalian udah ketemu di video sebelumnya Jadi ini apa namanya yaknya, sebenernya nama panjangnya itu Sunseeker 74 Manhattan Jadi ini kapalnya ini tahun 2003 ya Tahun 2003, kalau kita mau beli nih kapalnya ini nih Wah ini seharga 2.5 milion euro Nah itu bayangin tuh berapa tuh, 2.5 milion euro berarti harga rumah mewah Rumah mewah dapet 2 Wah ini cuma dapet 1 kapal Ini cuma dapet 1 kapal Nah ini kapalnya luas, panjangnya itu sekitar 22,6 meter Jadi cukup panjang untuk muat kira-kira 20-25 orang lah ya Jadi kita bisa ajak 20-25 orang guys kesini Oke you guys, kita gak usah lama-lama, kita check out aja Sunseeker 74 Manhattan Let's go! Oke guys, jadi ini kita langsung naik aja ke kapalnya Dan ini dia decknya guys Jadi kalau misalnya kita baru naik, kita mau santai-santai dulu sama temen-temen Kita bisa duduk disini ya Duduk disini, kita minum, kita ngobrol-ngobrol santai ya kok Gavin ya Sambil nikmatin lah udaranya Kalau yang tadi mau berjemur nanti bisa di atas yang akan kita lihat lebih lanjut Tapi kalau mau adem juga bisa disini Soalnya di atas ada atasnya lah ya kok ya Yes, yes, yes Kira-kira enaknya ngapain aja deh buat disini Nah disini mungkin kita bisa ngumpul-ngumpul ya Sambil mungkin ngliatin scenery kalau misalnya kapal yang lebih jalan ya Yes, yes Mungkin main kartu Atau mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya Sama keluarga, sama temen-temen Pastinya asik banget lah Oke guys, ini abis kita masuk langsung ada kitchen-nya Gimana nih kok Gavin? Ya, jadi abis entrance masuk Tadi langsung disininya tuh kayak kitchen lah Gapur, jadi kalau kita mau masak-masak Terus disini juga ada oven ya Ada oven bisa di mau masak hasil makanan gitu ya Terus disini sebenarnya ada Apa namanya? Coffee maker lah Jadi ini coffee maker ya Tapi apa namanya? Masih belum tersata rapi lah nanti Apa namanya? Kita bisa ngecek ya Disini langsung lanjut Jadi kalau misalnya kita mau makan-makan Kita duduk nyantai disini ya Mungkin sekitarnya 4-5 orang Jadi kita bisa makan disini Jadi nanti kalau misalnya ada bartender kita ya Atau temen kita service itu Bisa langsung sejauh-jauh nih Langsung dibawa kesini Kita bisa sambil ngobrol Setelah ini posisi duduknya juga enak ya kok ya Jadi duduknya begini Kalau temen duduk disini bisa lebih hadap-hadapan lah Ngobrolnya lebih mantap Sambil viewnya juga asik Nggak keluar Di bawah jalan tuh kapalnya Asik banget ya Jadi makan sambil viewnya tuh Buat selu lah pokoknya ya Nah lanjut kesini Ini ya Ini ya buat duang Kumpul-kumpul lah Ngobrol ini mungkin sekitar berapa ya Ini banyak ya Ini mungkin bisa 10 kayaknya 10 orang disini ya Ya Misalnya ngobrol-ngobrol Main kartu mungkin ya Jadi nanti setelah covid nih Kita udah bisa ngumpul-ngumpul lagi ya kok ya Iya 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 Nah langsung Di sebelah sini ini Buat apa namanya Buat kemudinya lah ya Buat kemudinya lah Nah kemudinya ini sebenernya ada dua Satu lagi di atas sebenernya Nah jadi kalau misalnya Lagi apa namanya Hujan Hujan kita bisa kemudinya dari Dari dalem Tapi kalau mau sambil ngeliat scenerynya Kita bisa kemudinya dari atas Terus juga mungkin kalau misalnya Nggak hujan kita mau privacy sama temen-temen ya Iya Jadi kaptennya bisa di atas Iya bener Nah sebenernya ini kalau dilihat sebelah sana Ini bisa langsung akses ini Kesini ini Langsung aksesnya bisa naik ke atas nih Kalau dibuka ini Kita langsung bisa ke Apa namanya Back atasnya Yes Iya Nanti kita bakal liat juga ke atas guys Cuman sekarang kita review dalemnya dulu ya kok ya Yes Terus temen-temen yuk kita turun Di sini ada kamar tidurnya nih Kamar tidur pertama Ini buat nyimpen wardrobenya disini Terus ini ada dua tanjang Untuk misalnya temen-temen dateng ya Kita lagi jalan kemana Ini tidurnya disini Terus disini juga bisa liat nih Bisa liat laut Biar kalau misalnya kita Lagi bosan atau apa ya Cari inspirasi lah Kita liat-liat laut Liat air tuh Biasanya dapet ide gitu ya kok ya Tapi kalau kita mau tidur Bisa juga tinggal tutup Set Nah jadi lebih Ini tinggal mati lampu Seperti itu Kamar selanjutnya ada apa nih kok Ya Nah jadi sebenernya total Kamarnya itu ada tiga Nah ini Kamar yang paling kecil sebenernya Ini disini Ya tapi disini kamar kecil lumayan lah Untuk kapal Ya lumayan lah Spacious ya Masih ada dua Bisa dua orang Disini ya Habis itu Ya ada TV juga nih Ya TV nya kecil kayak begini tapi ya Tapi ya lumayan lah Lumayan bagus gitu ya Nah lanjut kesini Ini masuk ke Kamar keduanya Ya Ini kamar keduanya Ya Ya Gak beda-beda jauh Sama yang tadi Mungkin ya Ini Kalau tadi tempat tidurnya Masing-masing Kalau ini jadi satu nih Ya Terus langsung di samping Sama nih Kita bisa ngeliat langsung Apa namanya Laut lah Kita bisa liat laut Disini Juga open at sea Jadi kalau ini Kalau mungkin Kalau apa namanya Pasti di pas lagi jalan gitu Akhirnya kadang mungkin bisa sampai di atas gitu Nanti bisa masuk lagi Ya Jangan dibuka ya Jangan dibuka kalau lagi jalan gitu ya Dan bayangin guys Kalian sama Pasangan kalian Sama istri kalian Disini Lagi di tengah laut Bener-bener private banget Ya Spesial banget ya Momennya kok ya Nah ini Nah ini Ini sebenernya kalau dibuka Ini mungkin bisa langsung lihat Ini kalian Lihat ke atas ya Lihat ke atas ini Kalau ini dibuka nih sebenernya Ini juga melihatnya Lemari semakin Cilp ini Bisa simpen apa nih Ini Ya mungkin Ada telepon Ada telepon gitu ya Pokoknya bisa simpen-simpen barang Lumayan ini ya Ya kalian bisa simpen amunisi lah Untuk kegiatan kalian di ruangan ini Dengan pasangan kalian Nah ini Disini juga ada lemarinya Beneran ada dua Satu di sebelah sana Dan sebelah sini Nah ini Kita simpen Kayak Sebentar itu lah mungkin ya Saju Atau mungkin ada kayak selimut Kita simpen disini juga Ada dua Ada yang di sebelah sana Nah disini juga ada power source nya Jadi kalau mau nge-charge ini lumayan nih Ada empat ya Bisa charge buat handphone Charge buat laptop gitu ya Ya lumayan lah Lumayan banyak gitu ya Power source nya Dan yang berbeda dengan Kamar yang sebelumnya Kalau kamar yang ini tuh Dia di dalamnya ada tempat tidurnya Eh sorry Bukan tempat tidur Ada kamar mandi Ya Disini bisa mandi nih Ya meslimpun tempatnya gak terlalu besar Tapi lumayan lah Masih bisa masuk lah Untuk orang yang sebesar saya Ya Jadi disini Buat tempat mandinya Disini ada wastafelnya Ya Hampir bisa melihat view juga gitu ya Kalau disekat gigi gitu ya Kalau disekat gigi gitu ya Bisa melihat luar gitu ya Nah ini buat Apa Prosesnya lah ya Prosesnya seperti ini Ya Nah Untuk yang kamar sebelumnya Kamar mandinya di luar Nah gimana Ini kamar mandinya ya guys Untuk Kamar yang tadi ini Yang kita lihat 2 pintu kecil Kamar mandinya juga serupa ya Ini buat mandinya disini Terus Ini wastafelnya Dan kita tetap bisa ngelihat Laut dari sini Nah temen temen disini ada pintu rahasia nih Set Kalau mungkin bisa lihat dari situ Drew Oke Ini pintunya nih bisa Ada double door nih ya Ini dari sini bisa tembus ke toilet juga Walaupun toiletnya lebih umum lah Soalnya ini kan bisa dari sini Bisa dari luar juga Buat orang lain gak Kayak di toilet yang satunya Yang lebih private Yup Lanjut lagi dengan kok camping Ya nah Kalau kita lihat Ini ada satu ruangan lagi nih Ini ya di sini nih Kita ya Ini sebenarnya lebih seperti Budang ya Budang Tapi kita bisa taruh baju-baju juga Jadi mungkin kalau misalnya Ruangannya gak cukup Itu lemarin gak cukup Kita bisa taruh di sini Lemarin-lemarin ya Ya Terus kita lihat juga nih Penampilan sudah oke Apa belum gitu ya Di sini ya Kamarnya gak cuma itu doang Masih ada kamar lainnya Let's go Kita turun Kamar yang terakhir ini Ini berada letaknya itu Enter entrance Yaitu dari ruangan Tengah Sama ruangan meja makan tadi Jadi ini rata kayak Turun gitu lah ya Tadi ini ada pegangannya nih ya Biar turunnya lebih aman ya Nah Ini kamarnya lebih spacious ya Ini Ini rasanya mungkin master bedroomnya nih ya Iya Ini master bedroomnya nih Di sini rancangnya Wah Terus juga Kalau misalnya ini Kita bisa banyak wardrobe Di sini ya Banyak yang bisa kita simpen lah Ini jendela Ini juga lebih banyak Ada tiga biji Dan lebih Terang jadinya ya Kok ya Ya Kalau di sebelah situ Ada apa aja tuh Kok ya Fit? Nah ini mungkin kayak meja rias ya Di sini kita juga taruh kursinya Tapi kita bisa tutup Ini mungkin kita lihat tuh Apakah ini sudah oke atau belum Gitu ya Ini mungkin di sini Simpan peralatan untuk makeupnya Kali kalau buat yang Perempuan gitu ya Nah Tampil ngeliatin Vinerinya Keluar Ini udah kayak His and curse-nya kok ya Iya Sebelah situ curse-nya Di sebelah sini His-nya Hahaha Dan temen-temen bisa lihat nih Di belakang sini ada toilet Toiletnya Itu lebih spacious dari yang tadi ya Toiletnya itu lebih spacious dari yang tadi Ini toiletnya lebih spacious dari yang tadi Juga di sini Kita bisa lihat ya Ada wardrobe Buat tersingkat gigi Alat rias Ini kita bangun Kita lihat Terus Ini closetnya Dan ini ada mini bathtub guys Ini ada mini bathtub Ya Kalau misalnya kita lagi Oh mau mikirin cari ide Cari apa Terus kita di tengah laut Kita mau mandi air hangat Atau gimana Nah ini bisa di sini nih bathtubnya Luar biasa banget guys Jadi Walaupun di tengah laut Tapi kebutuhan kita tuh Masih terpenuhi lah ya Yuk lanjut lagi ke wang-wangin Nah ini sebenernya ada satu ruangan lagi Di dalam ruangan master bedroom ini ya Sebenernya itu mungkin lebih kayak Ya Kalau mungkin makeup-makeupnya simple gitu ya Tapi kalau di sini Di dalam ruangan ini Mungkin yang Lebih Apa namanya Lebih private mungkin ya Lebih private di sini Kita bisa duduk gitu ya Terus mungkin ya di sini Kasih kaca kecil gitu ya Kasih kaca kecil Jadi mungkin bisa lebih private gitu loh Untung ngelakuin makeup di sini Ini mungkin ruangan private Buat para cewek nih mungkin ya Ruangan rias di sini Bisa taruh baju juga Tapi sambil Asik asik makeup Bisa sambil nonton juga Di sini ada TV kecil di sini Ya Ya Nah ini juga ada kayak Apa namanya Watrop-watropnya Mungkin bisa simpen apa gitu ya di sini ya Ya Jadi Kira-kira Seperti itu Apa namanya Master bedroomnya Itu jadi sedikit lebih luas ya dibandingin Apa namanya Kamar-kamar yang sebelumnya tadi Ini mantok banget ya guys ya Buangin kalian sama pasangan kalian Di tengah laut Di ruangan sebagus ini Buah Rasanya tuh The best lah Ya 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 Sekarang kita lanjut Lihat kemana lagi nih kok Sekarang kita lanjut ke Ruangan upper decknya ya Upper decknya ya Ini bisa langsung ke upper decknya lewat sini Cuman pintunya mungkin lebih kecil ya Ini biasanya Untuk Kalau kapten mau indah dari yang Di atas Atau yang Di dalam Yang indoor Mungkin dia lewat pintu ini Cuman mungkin kalau untuk yang Crewnya Dia mungkin lewat pintu yang ini nih Ya sama temen-temen Tuh lebih luas lah lewat sini Nah guys Jadi sekarang Kita mau naik ke atas nih Kita lihat decknya guys Biar mau berjemur Mau dapat angin Gitu ya Let's go Nah kok Gavin ada apa aja nih kok di deck Nah ini di Upper deck ini Tadi kan Apa namanya Ada Untuk yang Abar kemudi yang Di indoor Ini ada kemudi untuk yang Di Outdoor lah Yang di atas Nah ini Kemudi outdoornya seperti ini Nah Tapi disini mungkin Mau duduk sekalian gitu ya Crewnya mau sambil ngeliat-liat Juga bisa hidup disini gitu ya Nah sekaligus Di area yang ini Ini ada apa Kita disini juga bisa duduk-duduk sama temen-temen guys Biasa sambil ngebir Sambil nikmatin angin ya Angin sepoi-sepoi di laut Kita sambil jalan Chill disini Sambil ngobrol sama temen-temen ya kok ya Iya Terus disini bisa ngapain juga nih bang? Disini nih Kalau kita mau berjemur Bisa juga disini nih Nanti senternya Mungkin ada kayak Pack-nya ya Jadi bisa berjemur disini nih Kalau misalnya lagi pengen Cari matahari gitu ya Nah Sebenernya satu lagi Itu ada Upper decknya Yang disebelah sana tuh Di depan sana Di depan sana Di depan sana ya kok ya Nah disini nanti kita akan kesana Nah untuk kesana Kita harus turun dulu Karena dia jalan Untepnya itu Mesti lewat samping gitu ya Nah Lanjut Oke guys Jadi ini kita sekarang Mau ke deck depannya Jalan nya agak sempit nih Jadi hati-hati ya guys Ini ada pegangan Cuma disini Jadi ya Tenang Ini kepleset sedikit Langsung nyemplung nih guys Mungkin lain kali ya Kali ya Kalau lagi pake baju Ini Lani Oh Kelvin ada apa aja nih Kalau disini nih Woy gue lagi ngaca nih Oh lagi ngaca dulu Hahaha Nah ini Ini disini Ini upper decknya Mungkin lebih Open ya Tadi tuh lebih ada Shades nya gitu loh Jadi kita gak terlalu silau Tapi mungkin kalau mau cari Yang lebih berjemur Ini disini bisa Sebenernya nanti Mungkin ada bednya gitu ya Disini nih Ya disini nanti Mungkin bisa tutup-tutup Berjemur Sama lagi santai-santai lah ya guys Bisa disini Nikmatin cahaya Nah disini bakal ada padnya nih Cuma padnya kebetulan Lagi dibersihin Iya Nah ini disini Bisa kayak Titanic gitu Kemudian ke sini Perlu saya yang peluk kok Hahaha Hahaha Ya 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 Terima kasih.